Jadi sebisa mungkin dengan gaji yang walaupun sangat pas-pasan pun, kalau ada kesempatan untuk berinvestasi, itu sebaiknya segera kita lakukan. Tapi kayak kalau untuk investasi, selain mungkin nominalnya juga kayak nggak oke-oke banget gitu ya. Bingung juga mau kemana gitu investasinya. Kalau masih ada lebihnya, baru kita bisa pikirkan mengenai investasi, asuransi, dan sebagainya juga untuk dana darurat. Bala duit ada nggak sih di sini yang kalau membahas investasi tuh bawaannya masih minder. Apalagi mungkin yang gajinya masih UMR ya. Untuk kebutuhan sehari-hari aja mungkin udah ribet banget gimana mau mikirin investasi. Pusing nggak sih? Tenang aja, semua pasti ada jalan termasuk berinvestasi. Apalagi yang mungkin gajinya masih single digit. Tenang, kita akan kupas tuntas bersama bagaimana tips atau cara dalam berinvestasi yang tepat. Hanya di duit bersama saya, Konjit Akira Online. Makanya jangan lupa untuk like dulu video ini. Sebarkan juga sebanyak-banyaknya ke teman-teman kamu. Kita belajar bersama-sama. Dan subscribe ke YouTube channel Manulife Indonesia. Selamat datang di Duit, podcast yang membahas seputar pengelolaan keuangan. Dalam setiap episode, saya akan berbincang dengan bintang tamu yang menarik dan juga para ekspert yang akan menjawab segala permasalahan finansial. Bersama saya, Konjit Akira Online. Inilah Duit. Baiklah, Bala Duit. Seperti biasa, saya tidak sendirian. Sudah hadir teman saya juga nih di studio yang akan berbincang-bincang. Seorang komika mungkin sudah pada kenal sebelumnya ya. Ada Fala Akbar. Apa kabar Mas Fala? Baik, Kak Cita. Saya Kak Sentosa. Aku pengen ngobrol-ngobrol tentang keuangan. Karena biasanya Mas Fala ini kan terkenal dengan jokes-jokesnya. Sekarang kita agak lebih serius dulu, nggak apa-apa ya? Dan tentunya sekarang kita juga sudah terhubung langsung dengan Head of Partnership Business Money Life Indonesia, Pak William Sutrisno. Apa kabar Pak William? Baik, Konjita. Apa kabar juga? Baik, kita minta tips boleh ya Pak ya? Belajar sama-sama di episode kali ini tentang investasi boleh ya Pak? Siap. Oke, aku mau ke Mas Fala dulu deh. Mas Fala sekarang sudah ada investasi yang dikembangkan atau baru tabungan aja nih kira-kira? Kalau tabungan aja sih kayaknya. Kalau investasi itu belum gitu. Kayak buat saya itu kayak masih tabu gitu Kak. Kenapa? Kayaknya nggak bisa gitu kalau misalkan penghasilan masih waduh ngepas gitu kan. Apalagi untuk investasi itu kayak masih menjadi hal tabu buat saya gitu. Bener, nggak tahu kenapa tuh kesannya investasi hanya untuk orang-orang yang gajinya double digit dan wow gitu ya. That's right. Buat kita-kita paling nabung aja dulu deh gitu. Itu dia, itulah yang terjadi kepada saya gitu Kak. Bener-bener, coba kita tanya dia sekarang sama Pak William. Sebenarnya gimana sih Pak melihat yang namanya stigma investasi di Indonesia? Kenapa sekarang ini kok kayaknya investasi itu hanya diperuntukkan yang gajinya besar aja. Kalau gajinya UMR atau freelancer nih kayak saya dan juga Mas Palah, memungkinkan nggak sih buat berinvestasi? Oke. Mungkin yang pertama, mungkin ya pasti mungkin. Memang ketika gajinya itu masih pas-pasan antara pemasukan dan pengeluaran, pasti lebih sulit. Jadi bukannya tidak mungkin, tapi memang lebih sulit. Tapi, jangan dianggap sebagai sesamping yang, oh kalau gajinya kecil jangan investasi dulu. Nah itu mungkin hal yang salah gitu. Jadi sebisa mungkin dengan gaji yang walaupun sangat pas-pasan pun, kalau ada kesempatan untuk berinvestasi, itu sebaiknya segera kita lakukan. Apalagi untuk mereka yang income-nya tidak stabil gitu ya. Jadi ada mungkin freelancer ketika income-nya itu tergantung job. Ada satu bulan bisa income-nya besar banget, satu bulan kecil. Nah justru untuk mereka itu investasi sangat-sangat penting gitu. Benar, nah bicara soal freelancer ini menarik ya. Karena kan kurang lebih pekerjaan kita sama Mas Palah. Berdasarkan job seperti yang tadi disampaikan juga oleh Pak William gitu. Kalau Mas Palah sekarang menerapkan pos-pos keuangan nggak dalam setiap bulannya? Kalau untuk pos-posnya sih ada sih, kayak berapa persen-berapa persennya gitu ya Kak. Jadi kayak berapa persen untuk sehari-hari, untuk bensin gitu, untuk ngasih orang tua, dan untuk dana-dana tak terduga. Tapi kayak kalau untuk investasi, selain mungkin nominalnya juga kayak nggak oke-oke banget gitu ya. Bingung juga mau kemana gitu investasinya. Apa mau kalau ke saham, kalau kata teman-teman saya gitu. Reksa dana, atau yang ngetrend kayak kripto-kripto gitu. Itu tuh harus kemana sih juga bingung gitu. Mungkin Pak William bisa memberikan gitu ya, kayak pencerahan buat saya juga nih Kak gitu. Boleh banget, karena memang kita masih bingung ya. Kalau kita bicara investasi itu kan ada bermacam-macam. Dimulai dari yang paling simpel dulu deh. Dengan membuat pos-pos dalam keuangan setiap bulan. Mana yang kita arahkan ke dana darurat, tabungan, investasi itu sendiri mau dalam bentuk apa. Mungkin bisa dijabarkan sedikit Pak William tipsnya untuk berinvestasi dalam pos-pos di setiap bulan kita. Jadi memang pertama punya konsep pembagian tadi pos-pos itu udah bagus banget gitu. Jadi itu memang step satu adalah kita harus ngerti dari income kita. Tau lah kira-kira berapa sih bagian yang kita pakai. Berapa yang kita sumbangkan lah kalau ada. Atau berapa yang kita kasih ke orang tua. Nah itu konsep pos-pos itu penting. Dan yang kedua, gak usah worry tentang kita mau investasi di mana. Karena terkadang kita merasa, ah masih bingung uangnya juga belum banyak. Jangan dulu deh. Nah itu yang bikin akhirnya gak invest-invest gitu kan. Dan investasi itu jangan terlalu ditakutkan dengan, oh investasi itu kalau salah bahaya loh. Nah itu tuh banyak kok investasi yang sebenarnya simple, mudah. Bahkan kalau kita tinggal datang ke bank, setiap bank itu pasti punya instrumen investasi di mana itu sangat stabil juga gitu. Dan investasi gak necessarily atau gak pastinya berbahaya gitu. Oh nanti bisa hilang kayak saham atau kayak kripto gitu. Banyak yang investasi simple, deposito lah. Atau kita mungkin zaman sekarang government bond atau bond dari pemerintah. Itu adalah investasi yang aman, bunganya juga menarik gitu kan dibandingkan bunga tabungan. Dan mudah didapat gitu dengan amount yang kecil pun sudah bisa. Jadi yang paling penting jangan terintimidasi terlebih dahulu dengan kata investasi ya. Karena itu tadi mungkin perspektif kita sekarang tuh udah salah di mana bahas investasi mikirnya harus kaya dulu. Padahal kalau mau kaya ya berinvestasilah gitu ya istilahnya. Nah kalau kita bicara dari gaji UMR sendiri gitu kan. Tadi sudah dikatakan salah satu tipsnya adalah dengan membuat post investasi tetap di setiap bulannya. Kalau gaji UMR tiap kota itu kan di Indonesia beda-beda ya Pak William. Sementara standar investasi sendiri ya sudah ada angkanya gitu. Sudah ada patokan-patokannya. Buat teman-teman atau bala duit yang ada di luar Indonesia. Dolar dong mainnya. Buat teman-teman bala duit yang ada di luar Jakarta maksud saya di luar ibu kota begitu. Apakah bisa disamakan cara post investasinya? Karena kan pasti gaji mereka juga berbeda angkanya. Jadi memang ketika pembagian post-post ini pastinya tidak bisa sama satu dengan orang lain. Bahkan mereka yang gajinya sama, tanggungannya mirip pun pasti situasinya berbeda. Jadi memang harus lihat situasinya juga gitu kan. Dan tadi mungkin kalau di luar kota apakah kita harus sama dengan Jakarta? Pastinya berbeda gitu kan. Maksudnya spending-spendingnya pun beda. Dan dari mulai biaya-biayanya, kebutuhan-kebutuhan seharinya, apakah satu butuh transport, satu enggak, satu makannya gimana, apakah satu sudah berkeluarga, ada tanggungan, pasti berbeda. Tapi mungkin kalau boleh saran, misalnya yang paling-paling sering itu sekitar 60 persen kita pakai untuk kebutuhan. 20 persen itu untuk cicilan-cicilan, bayar cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan motor. Dan 10 persen kita untuk investasikan. Dan jangan lupa juga 10 persen untuk asuransi atau persiapan dana darurat. Oh iya, tetap enggak boleh ketinggalan ya asuransi dan juga dana daruratnya. Berarti kalau investasi bisa disesuaikan saja sama penghasilan masing-masing orang. Dan ini mungkin bisa didiskusikan juga ya. Di Manulife ada enggak sih Pak, mungkin layanan yang memberikan kita akses untuk mendiskusikan investasi apa sih yang tepat buat kita gitu. Jadi banyak, jadi banyak jalur juga. Jadi untuk Manulife sendiri, Manulife itu kan perusahaan asuransi yang memiliki beberapa jalur distribusi gitu ya. Kita ada agen, agen kita ada banyak sekali di Indonesia. Terus kita juga bekerja sama dengan bank-bank ternama seperti Danamon dan DBS. Mereka juga memiliki profesional-profesional yang ahli di bidang bukan necessarily investasi, tapi gimana mengatur keuangan gitu. Jadi berapa sih dari income segini, pengeluaran segini yang cocok dipakai untuk kita investasikan, berapa yang harus ditabung, berapa yang kita sewajarnya untuk beli asuransi gitu. Nah agen dan relationship manager di bank ini adalah mereka orang-orang yang profesional dan terlatih di bidang ini, Pak Cita. Oh jadi ternyata memang luas sekali ya, Manulife itu tidak hanya asuransi, tapi untuk investasi bahkan perencanaan keuangan pun kita bisa berdiskusi langsung. Siapa tahu tertarik tuh Mas Fala ke depannya? Wah kayaknya sih akan ada ke depannya sih ya. Pasti ya. Oke, balik lagi nih kita bahas mengenai investasi. Maaf sebelumnya kalau boleh tahu Mas Fala lagi ada kredit yang berjalan nggak sekarang? Mobil, rumah atau apa gitu? Lagi nggak ada. Lagi nggak ada, berarti aman sekarang ya? Oke, nah masalahnya kan sekarang ini banyak ya Pak William, orang yang beranggapan aduh pengen nih punya investasi, tapi modalnya belum ada. Udah dipinjem dulu atau berhutang dulu supaya kita bisa bikin investasi yang besar, nanti setelah hasilnya kelihatan, hasil keuntungannya sudah didapat, baru kita bayar hutang. Kalau seperti itu benar atau tidak? Tepat atau tidak sebenarnya Pak? Jadi memang tergantung situasi juga gitu. Jadi memang ada kalanya seseorang mau investasi, biasanya ini investasinya bukan investasi terhadap aset keuangan ya. Misalnya dia mau investasi, buka restoran. Betul. Dan dia butuh pinjaman. Nah, mungkin situasi seperti itu lebih lumrah gitu ya, atau lebih rasional untuk melakukan pinjaman untuk investasi. Tapi harus sangat hati-hati, karena ketika meminjam dana atau loan itu, biasanya bunganya cukup besar. Dan kalau kita pinjem dari bank untuk diinvestasikan, apalagi investasinya misalnya dimasukin ke deposito, biasanya bunga dari pinjaman lebih besar daripada bunga deposito. Jadi yang ada malah rugi gitu. Jadi bahasanya bukannya tidak boleh gitu, tapi harus benar-benar dilihat berapa bunga banknya, berapa kalaupun hasil investasinya, dan jangan sampai malah minus gitu maunya investasi, malah akhirnya habis untuk bayar hutangnya gitu. Jangan sampai malah jadi gali lubang, tutup lubang begitu ya, niatnya investasi, tapi karena pinjamannya besar, eh malah jadi tergulung kita di dalam pinjaman-pinjaman itu. Nah, sebelum kita fokus kepada berinvestasi sendiri nih, tadi kan sebenarnya Pak William sudah sempat katakan ya, ada dana darurat, kemudian asuransi yang juga menjadi prioritas setiap orang sebelum berinvestasi. Selain itu ada lagi nggak sih Pak, yang bisa ditambahkan? Jadi pos apa saja yang wajib kita miliki, sebelum kita mulai berpikir mengenai investasi? Jadi mungkin yang basic-basic itu pastinya wajib gitu kan, misalnya kebutuhan. Kebutuhan sendiri kan banyak posnya, misalnya apakah itu beli makanan lah, atau mungkin beli pakaian gitu. Kebutuhan itu hal yang paling basic, yang semua orang pasti punya, semua orang pasti ada posnya. Nah selain itu, tadi kita ngomongin masalah cicilan, tadi Mas Walah sih mungkin beruntung tidak punya cicilan, tapi kebanyakan orang pasti punya yang namanya, oh cicilan apakah itu penggulian rumah, atau tadi mobil motor, atau mungkin simple hutang untuk dia buka usaha gitu kan, itu salah satu yang kita wajib prioritaskan. Karena biasanya ketika cicilan tidak terbayar, bunganya akan lebih signifikan. Dan kita juga kalau memang cicilannya banyak menunggak, bukan cuma bunganya naik terus, nanti juga lebih sulit untuk mengajukan cicilan berikutnya. Jadi itu adalah salah satu yang wajib diprioritaskan. Nah selain itu, kalau masih ada lebihnya, baru kita bisa pikirkan mengenai investasi, asuransi, dan sebagian juga untuk dana darurat. Dana darurat ini terkadang, mungkin orang mikirnya, oh dana darurat itu asuransi. Sebenarnya bisa dua pos berbeda, kalau cita. Jadi karena asuransi itu biasanya untuk lebih jangka panjang. Jadi kalau kita meninggal, atau kita sakit, itu asuransi. Tapi dana darurat itu lebih yang sangat jangka pendek. Misalnya tiba-tiba genteng bocor, atau mobilnya mogok. Jadi lebih kepada hal-hal tidak terduga, yang terjadinya dalam waktu-waktu dekat ya. Kalau kesehatan, bisa kita pastikan punya asuransi. Apalagi jiwa juga pastikan punya asuransi. Tapi dana darurat itu, lebih kepada hal-hal kecil yang tidak terduga, tapi kok lumayan. Betul. Oke, semoga bala duit tadi dicatat ya, jawaban-jawaban dari Pak William. Saya juga merasa tergugah nih, jadinya sebagai pejuang kredit rumah. Semoga cepat beres, biar bisa investasi. Semoga secepatnya lunas ya, Kak. Amin. Nah, kita nanti masih akan membahas lagi nih, bala duit tentang bagaimana, cara kita untuk pertama melakukan investasi. Dan investasi apa kira-kira yang cocok sama kebutuhan kita. Kita akan bahas di video berikutnya. Jadi pastikan sekarang, untuk like dulu video ini, kemudian share juga ke teman-teman kamu, supaya kita bisa lebih berhati-hati dalam perencanaan keuangan dan berinvestasi. Serta jangan lupa, subscribe juga ke YouTube channel Mandolife Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Intinya adalah jangan takut, jangan malu untuk bertanya dan mulai investasi sesegera mungkin. Dipersembahkan oleh dan kemudian share. Sampai jumpa di video dengan ya. Jangan lupa berikutnya kanan, Terima kasih.